hai 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 guys kemarin saya Felin nah disini aku mau review nih mesin oven lima rak dua pintu ya ya untuk mesin oven serba guna ini kapasitasnya lalu untuk mesin oven ini menggunakan bahan bakarnya tugas objir mau ngasih video lebih lengkap dari mesin oven ini jangan lupa kalian like comment dan subscribe channel ini jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini guys kalian bisa download ini ya di Playstore di HP kalian Oke sekarang kita langsung aja membahas spesifikasi dari mesin oven ini nah tentunya untuk mesin oven ini tuh upgrade guys upgrade nya itu itu apa aja sih untuk yang pertama ya ini tuh upgrade loyang loyangnya itu menggunakan loyang kasa stainless seperti ini untuknya ya Jadi untuk ukurannya itu panjangnya 90 cm lebannya tuh 43 cm lalu ada lagi loh untuk loyangnya ya upgrade menggunakan loyang stainless corporasi berlubang nah ini lubangnya lebih besar ya dibanding yang tadi ukurannya sama 90 cm x 43 cm nah selanjutnya untuk upgrade nya itu ada kaki roda guys jadi nanti itu mudah dipindah-pindahkan dari mesin ovennya lalu untuk bagian dari mesin oven ini yang pertama ini tuh materialnya terbuat dari material full stainless jadi itu mudah dibersihkan anti-karat dan perawatannya akan lebih mudah ya ini ada dua pintu gini nah ini ada handle juga hanya ada dua ya lalu bagian dalemnya sendiri ini itu terbuat dari material galvolum guys contohnya seperti ini ya detailnya lalu di sebelah sini dilengkapi dengan tombol komponen panelnya yang pertama ada tombol power nanti itu berfungsi sebagai penyalaan dan mematikan dari mesin oven ini selanjutnya ini ada timer ini adalah pengatur waktu-waktunya kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian ya itu maksimalnya adalah 10 jam untuk waktunya sendiri terus ini ada termokontrol ini tuh suhunya mulai dari 30 sampai 110 derajat terus ada dua lamplet indikator kalau yang hijau sebagai indikator penyalaan mesinnya sedangkan yang merah sebagai indikator pemanas mesinnya guys lalu untuk ukuran dari mesin oven ini tuh berapa sih untuk ukurannya ya panjangnya itu 100 cm lebannya itu 60 cm dan untuk tingginya adalah 105 cm tadi bagian dalamnya ini ini tuh terdapat pemerintahan suhu panas ya itu bentuknya yang berlubang stainless yang berlubang itu dilengkapi dengan air hose penya juga sebagai sirkulasi udara panasnya penggunaan dari mesin oven ini tuh apa aja sih untuk yang pertama ya bisa untuk pengeringan serbaguna misalnya ada daun teh terus daun kelau rengginang kripik rupuk ya kunyit nah dan tempat-tempat atau pengeringan serbaguna yang lainnya pun juga sangat bisa menggunakan mesin oven ini lalu kami tuh juga mempunyai berbagai macam kapasitas untuk mesin ovennya itu yang pertama ya ada yang kapasitas lima rak satu pintu ada juga yang kapasitas lima rak dua pintu seperti ini lalu ada mesin oven kapasitas 10 rak satu pintu guys ada juga yang kapasitas 10 rak dua pintu nah ada juga yang kapasitas 20 rak atau 20 loyang ya ini yang paling besar adalah kapasitas 40 rak ataupun 40 loyang guys untuk bahan bakarnya sendiri dari kami itu tersedia dari bahan bakar gasat biji sama yang tipe listrik lalu untuk kelebihan dari mesin oven ini tuh apa aja sih untuk yang pertama ya mesin oven ini itu perawatannya lebih mudah karena mesinnya itu terbuat dari material full stainless selanjutnya mesin itu sistem kontrolnya full otomatis nanti itu mesinnya kalian bisa atur aja di panel panelnya ini nah dilengkapi juga dengan tunggu otomatis jadi nanti kalian menyalakan itu tidak menggunakan api yang manual guys nah selanjutnya mesin ini harganya itu sangat terjangkau perawatannya pun juga sangat mudah ya Nah selanjutnya untuk pengirimannya itu juga support ke seluruh wilayah Indonesia guys dan tentunya untuk mesin oven ini bisa kalian upgrade juga loh untuk yang pertama ya di bagian pintunya ini kalian bisa upgrade menggunakan kaca di sebelah pintunya di bagian atasnya ini nanti kalian bisa upgrade menggunakan kaca lalu untuk bagian dalamnya kalian bisa upgrade juga menggunakan lampu UV ya Nah untuk mesin oven ini ini tuh loyangnya kalian bisa upgrade juga contohnya mesin oven ini ini tuh upgrade menggunakan loyang kasa stainless dan loyang stainless corporasi yang berlubang guys nah kami itu juga mempunyai berbagai macam loyang juga ya terus ada juga loyang food grade atau khusus makanan untuk bagian bawahnya kalian bisa juga menggunakan kaki roda supaya mudah dipindah-pindahkan nah untuk mesin oven ini itu mendapatkan free selang dan regulator plus free packingnya juga guys Nah setelah aku jelasin untuk spesifikasi dari mesin oven ini ya lanjut aja untuk tutorial atau cara penggunanya untuk yang pertama jangan lupa kalian masukkan dulu untuk material yang akan dikeringkan tutup juga untuk bagian pintunya seperti ini ya Nah terus hubungkan untuk selang dan regulatornya ini ke tahbung gas LPG guys hubungkan juga untuk secondnya ini pada arus listrik dan untuk yang terakhir kita selesai menyalakan di bagian panelnya Oke untuk panelnya sendiri nanti kalian bisa atur untuk timernya terlebih dahulu ya seperti ini Nah selanjutnya termokontrolnya ini kalian bisa atur juga sesuai kebutuhan kalian dan untuk yang terakhirnya nanti kalian bisa menyalakan di tombol powernya nah mesin bisa digunakan guys Oke setelah mesinnya ini tidak menyala ya nanti kalian bisa langsung aja mematikan di bagian tombol powernya seperti ini dan mesinnya bisa digunakan kembali untuk mesin oven ini sendiri dilengkapi dalam sistem operating apabila suhunya sudah mencapai batas yang ditentukan maka pemanasannya itu akan mati secara otomatis dan apabila suhunya sudah dibawah yang kalian atur maka pemanasannya itu akan menyala kembali guys nah kami juga punya berbagai macam mesin pengering ya ada mesin pengering makanan contohnya seperti ini mesin oven terus ada juga mesin kebab atau mesin pemanggang daging kebab ada juga mesin pelaniris minyak atau spinner minyak nah untuk mesin pengering pertanian itu ada juga guys bentuknya itu ada box dryer atau bedrayer ya nanti itu bentuknya box ada juga vertikal dryer nanti itu bentuknya mesinnya itu memanjang ke atas terus ada juga mesin rotary dryer nanti itu mesinnya untuk cara operasionalnya itu berputar guys nah menurut kalian seperti apa sih video review aku dan tutorial aku kali ini jangan lupa kalian like comment dan subscribe YouTube channel ini jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini guys kalau bisa download ini ya di Playstore di sampai kalian sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati